Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel Bagi teman-teman yang sudah bergabung Terima kasih banyak atas dukungannya Dan bagi teman-teman yang baru bergabung Silahkan klik tombol subscribe di bawah ini Agar membantu channel ini semakin berkembang Channel ini membangun ukuah Antara Malaysia dan Indonesia Kemudian persahabatan terutama Kemudian bagi teman-teman yang ingin request Tentang reaction-reaction berikutnya Silahkan klik di komentar teman-teman ya Saya dari Indonesia Sangat suka untuk reaction-reaction tentang Malaysia Nah kali ini kita akan melihat ya 10 pulau paling berbahaya di dunia Korang tak sangka wujud Ini dari Faktau Channel Seperti apa videonya langsung kita lihat videonya Berikut ini teman-teman Oke Jangan lupa subscribe juga ya Faktau Channel teman-teman Pulau Ilya Dekamada Grande Brazil Atau lebih dikenali sebagai pulau ular ini Merupakan sebuah pulau yang terletak di Lautan Atlantik Walaupun pulau ini terkenal dengan kecantikannya Tetapi Tiada seorang pun manusia Yang mengguni ular ini Dan pulau ini telah terbiar kosong Selama lebih dari satu abad Sama seperti namanya Pulau yang mempunyai keluasan 106 ekar ini Merupakan tempat tinggal Bagi ribuan ular yang sangat berpisah Antaranya merupakan ular yang terkenal Sebagai antara 10 ular Paling berpisah di dunia Iaitu Ular berkepala tombak emas Atau Golden Lens Head Kalau korang nak tahu Racun ular ini akan menyebabkan Keganggalan buah pinggang Kecederaan tisu otot Dan pendarahan khusus Dikatakan Walaupun setelah dirawat Mangsa masih mempunyai 3% peluang untuk mati Pada tahun 1909 Hingga tahun 1920 Terdapat beberapa keluarga Yang tinggal di pulau itu Untuk menjaga rumah api Sehinggalah dikatakan Pada suatu hari Seekor ular telah masuk ke dalam rumah penjaga tersebut Melalui tingkap Dan mengambil nyawa seluruh keluarganya 9 Bikini Atoll Oceania Pulau ini merupakan antara pulau Yang paling berbahaya Dalam senarik ini Bukan satu Tapi dua bahaya Yang sedang menanti Jika korang kesini Ini kerana Selain terdapat beribu ikan jerung Pulau ini juga terdedah Dengan radiasi nuklear Selepas perang dunia kedua Penduduk di pulau ini Telah dipindahkan secara paksa Pada tahun 1946 Di mana kemudian Pulau ini telah terjadi tepat Untuk lebih 20 ujian nuklear Oleh Amerika Syarikat Sehingga menyebabkan Seluruh pulau musnah Bekas Setelah hampir diberingkat Kawasan ini akhirnya Mulai dipenuhi Dengan alam semula jadi Dan telah diisytiharkan selamat Pada tahun 1997 Walaubagaimanapun Para pengunjung dinasihatkan Untuk tidak makan makanan Dari alam semula jadi Seperti pokok kelapa Kerana dikuatiri berbahaya Akibat sister Radiasi nuklear Kawasan itu ini Menjadi tukuan pelancong Terutamanya penyelam Kerana terdapat banyak Bangka kapal karam Untuk dilihat 8 Pulau Greenard Scotland Sama seperti Bikini Atoll Pulau kecil yang terletak Di utara Scotland ini juga Digunakan oleh Amerika Syarikat Untuk ujian Perang Biologi Semasa Perang Dunia Kedua Apa yang menakutkan Pada tahun 1942 Mereka telah menjalankan eksperimen Dengan menggunakan Bakteria Atrax Yang sangat ganas Dimana bakteria ini Telah membunuh Ratusan biri-biri Dan memaksa mereka Menutup pulau itu Untuk dikuarantin Pada tahun 1980 Pulau ini Telah dinyah cemak Menggunakan ratusan Tan formaldehyde Sehinggalah Pada 24 April 1990 Menteri Pertahanan United Kingdom Michael Newbert Dikatakan telah Mengistiharkan Pulau ini selamat Untuk didiami Pulau itu kini Digunakan untuk Para pengembala Menteri Nak Kambing Pulau Vosros Denia Uzbekistan Pulau Vosros Denia Atau dikenali Sebagai pulau Kelahiran semula Terletak di antara Uzbekistan Dan Kazakhstan Pulau yang asalnya Merupakan pegampungan nelayan ini Telah ditawan Oleh kesatuan Soviet Dan mereka telah Membina sebuah tapak rahsia Untuk ujian sejata Biologi Yang bernama Aras Heaven Pada tahun 1954 Malangnya pada tahun 1971 Berlaku sesuatu Yang tidak diingini Sehinggakan Muncul berbagai wabak penyakit Yang telah mengambil nyawa Semakin besar Daripada penduduk di sana Jika diberlaku sebagainya Pulau Hamri Merupakan sebuah pulau terbesar Yang terletak Di pantai Rakhine Myanmar Oke Kita percepkan saja Ini pulau gunung berapi Teman-teman Kalau kalian ingin Lihat secara lengkap Bisa dilihat Di Faktau Channel Jadi Kalau kita lihat Bahwa Dari 10 Tempat itu Pulau itu Rata-rata karena Radian Sunukir Kemudian ulah manusia Tentunya Semua akan kembali Ke diri kita Kalau kita tidak Bisa mengelola Tempat itu Atau mungkin kita Tidak bisa menjaga Dunia ini Bumi terutama Maka bumi akan Terancam Kita juga sebagai manusia Terancam Nah Bagi teman-teman yang ingin Request Berikutnya Silahkan ketik di kolom komentar Saya dari Indonesia Sangat Mendukung Apa yang dilakukan oleh Malaysia Terutama ingin bersahabat Jadi saya Semoga bisa Bisa Bermain ke Malaysia Tidak tahu kapan bisa Bermain ke Malaysia Mungkin ada yang Teman-teman Mau undang Bisa main ke Malaysia Saya sangat senang Terima kasih Dari kini Mohon maaf Kalau ada salah kata Jangan lupa klik Tunggu subscribe Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Malaysia Terima kasih